Intro Ya, berkali-kali sudah orang utan dibantai di negeri ini, tak terhitung pula yang mati tergusur perluasan lahan perkebunan. Tetapi meski orang utan dilindungi hukum internasional, mengapa tak pernah ada sanksi tegas bagi pelakunya di Indonesia? Berikut laporan khas redaksi. Atas nama ekspansi perkebunan sawit di Muara Kaman, Kalimantan Timur, ratusan satwa dilindungi termasuk orang utan jenis pongo pigmeus Mario di pantai. Bagi pengusaha perkebunan, kawanan satwa berharga yang dilindungi Undang-Undang Internasional ini tak lebih dianggap sebagai hama. Bahkan tak segan mereka membuat sayembara bagi mereka yang berhasil membunuh orang utan. Warga akhirnya ikut melakukan pembunuhan demi mendapatkan imbalan sebesar 500 ribu hingga 2 juta rupiah. Jangankan menghentai, membunuh, mengamput aja tanpa izin kan jika ada aturannya. Ya, saya pikir gajah hukumnya mudah dan jelas. Jadi, tidak ada hewan yang punya baju hukum yang jelas selain orang utan. Jadi, harusnya tidak sulit juga. Tak sedikit orang utan ditemukan bergelimpangan dalam kondisi mengenaskan di kawasan kebun kelapa sawit yang sebagian besar adalah milik asing. Kejadian mengenaskan kembali terjadi ketika warga rame-rame menangkap dan membakar orang utan jantan dewasa yang masuk ke pemukiman warga. Tanpa perlawanan, primata bersahabat ini hanya bisa bertengger di puncak pohon kelapa dengan api yang terus membakar tubuhnya. Tak hanya dibakar, orang utan ini juga ditembak dan dilempari petasan. Ironis, karena penangkapan menyalahi prosedur ini juga diketahui tiga organisasi penyelamatan satwa liar, yaitu BKSDA Kalimantan Barat, WWF, dan International Animal Rescue yang juga berada di lokasi. Mencuatnya kasus ini menghentak kesadaran publik betapa kini orang utan berada di titik paling membahayakan dalam hidupnya. Atas nama perluasan lahan kelapa sawit yang mendatangkan keuntungan besar, konversi hutan menjadi perkebunan tak lagi bisa dipendung. Tak kurang dari 700 individu orang utan mati sia-sia di Kalimantan demi melindungi perkebunan kelapa sawit. Orang utan ini kemudian memasuki kebun sawit. Nah, di situ kemudian mereka dianggap hama ya. Padahal kita ketahui bahwa orang utan itu merupakan salah satu satwa yang dilindungi. Nah, ini menjadi persoalan serius karena kemudian mulai terjadi juga konflik antara manusia dan binatang ya. Sayangnya, penegakan hukum atas kejahatan lingkungan seperti ini tak pernah punya gigi. Maka tak ada efek jerah bagi para pelakunya. Dua orang pelaku pembantaian orang hutan yang tertangkap dengan barang bukti senjata laras panjang dan beberapa kerangka orang hutan dan monyet hanya dijatuhi hukuman delapan bulan penjara. Padahal kawanan ini telah membantai ratusan ekor primata kesayangan dunia sejak tahun 2008-2010 dengan upah 500 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah per kepala primata. Satu lagi bukti, Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tidak punya arti. Harusnya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah bisa dijatuhkan kepada para pelaku. Bila kita sama-sama peduli atas kekayaan hayati yang kian dekat dengan ambang kepunahan, maka seharusnya hukum harus tegak menindak para pelanggarnya. Tim Liputan, Trans7. Tim Lipatan, Terima kasih telah menonton! selamat menikmati